Akibat terdampak cuaca, biaya perawatan apel semakin meningkat. Tidaknya itu akibat serangan lalat buah, banyak buah apel terserang penyakit tutul atau lalat buah berdampak pada berkurangnya polume dan kualitas hasil panen. Beginilah yang terlihat di salah satu lahan pertanian apel di kawasan Tulung Rejo, Pumihaji, Kota Batu. Akibat terdampak cuaca, biaya perawatan apel semakin meningkat. Tidaknya itu akibat serangan lalat buah, banyak buah apel juga terserang penyakit tutul atau lalat buah yang berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas apel hasil panen. Tanaman apel jenis mana lagi banyak ditanam. Hanya saja akibat serangan hama lalat buah, khususnya pada penghujan, banyak buah apel yang masih kecil sampai besar terdapat bintik coklat kehitaman yang semakin hari semakin membesar dan pada akhirnya apel jatuh membusuk. Akibatnya biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat, khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk yang semakin mahal karena untuk tanaman apel sudah tidak berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sehingga menggunakan pupuk kandang dan pupuk non-subsidi. Saat ini harga apel jenis malah lagi berada di kisaran 15 hingga 18 ribuan rupiah per kilogram untuk kualitas bagus. Tetapi dengan mahalnya biaya obat-obatan dan pupuk, harga saat ini masih belum mengembirakan para petani. Salah seorang petani menjelaskan, akibat faktor cuaca, biaya perawatan meningkat, belum lagi serangan lalat buah yang mengakibatkan volume dan kualitas panen berkurang. Di lokasi terlihat cukup banyak buah apel yang rusak akibat serangan lalat buah dan hama lainnya yang sulit untuk diopati sehingga apel membusuk dan rontok, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun. Para petani berharap perhatian pemerintah, khususnya dinas pertanian, untuk mengumpayakan bagaimana penanganan penyakit tutul atau busuk buah ini karena berbagai pengobatan sudah dilakukan tetapi hasilnya belum mengembirakan. Ini harga apel berapa kisarannya? 15 itu. 15, Pak ya. Ini harga termasuk tinggi apa gimana? Termasuk, lumayan lah. Iya, ini karena sudah jarang mungkin, Pak ya. Sudah jarang apel, ya. Iya, Pak kalau sedang ramai harga berapa biasanya, Pak? Paling baik, 10 ribu. Paling bagus, Pak ya. Bagus, cuacanya terangnya bagus biasanya. Ini sudah mulai hujan ini? Iya. Kalau bunga kan kena terang kan bagus, ya. Iya, bunga. Tapi ini kan kemarin sudah hujan-hujan lagi, nih. Hujan hanya berapa hari saja. Tapi biasanya kalau pengaruhnya, kalau tiba-tiba hujan-hujan terus-hujan, kabut gimana, Pak? Ya, sulit. Bunga sulit. Rontok apa gimana? Busuk, ya. Oh, berarti kalau busuk nggak jadi? Bunga, ya, nggak jadi. Hitam-hitam. Oh, berarti diulangi lagi, 0 lagi berarti, Pak ya, untuk bunga lagi? Iya. Pak, kalau musim penghujan, perawatannya gimana, Pak? Maksudnya untuk biaya dibandingkan kemarau? Biaya naiklah hujan malah lebih banyak. Sampai berapa persen kena ikannya, Pak, dibanding kemarau? Ada dua kali lipatnya? Ya, segituan, ya. Segitu, Pak ya. Obat-obatan gimana sekarang harganya, Pak? Obat-obatan. Mahal semua. Kenapa? Mahal semua. Mahal semua, Pak ya. Oh, berarti itu salah satu banyak yang dibongkar karena mahal, Pak ya? Mahal, kalau kena itu, loh. Botol-tol itu, Pak? Ya, total alat buah katanya. Alat buah, itu yang bisa. Sampai berapa persen hilangnya itu kalau parah kerusakan, Pak? Ya, saya pembayar sempur empat, kalau ya. Oke. Kalau sekarang, ya, dibungkus atau mendingan? Ya, kalau nggak dibungkus sebanyak-banyak. Ya, Wani Kemawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan mandikan laporan tentang akibat terdampak cuaca hasil panen turun. Tetap bersama kami, Leputu Jumah Raya. Kepemimpinan Erick Thohir, hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024. Terima kasih telah menonton!